hai sobat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya amin baik teman-teman jumpa kembali dengan saya ajib dalam channel bonsai ajib dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bonsai alam atau yamadori yang sudah terbentuk dan memiliki gaya sesuai dengan apa yang kita inginkan misalkan untuk bahan yang satu ini bahan yang satu ini sudah memiliki gerak dasar atau gaya semi kaskit teman-teman langkah awal yang harus kita lakukan kita harus memastikan bahwa tanaman ini sudah benar-benar subur teman-teman ya ditandai dengan pertumbuhan tunas dan cabang yang sudah mulai banyak di beberapa titiknya kemudian lakukan pruning teman-teman ya pastikan untuk bagian yang kita pruning adalah bagian pangkal daripada percabangan untuk bagian ujung kita biarkan atau kita sisakan antara 2 sampai 5 lembar daun nah selanjutnya kita lakukan pemilihan cabang teman-teman untuk hal ini memang kita membutuhkan jam terbang yang tinggi dalam melakukan pemilihan cabang tentunya seperti misalkan ini teman-teman ada dua cabang yang sejajar dan dengan dimensi yang sama atau besar yang sama mungkin kita akan dibingungkan cabang mana yang akan kita pilih namun cabang yang akan kita pilih adalah cabang yang letaknya atau tidak simetris dengan batang utama seperti yang saya potong ini teman-teman sedangkan cabang yang saya sisakan di atas itu tumbuh simetris dengan lekuan batang utama nah kemudian kita lakukan pembersihan terhadap bekas potongan yang lama seperti biasanya teman-teman ya biasanya untuk bekas potongan muncul seperti aksen keringan namun itu tidak saya gandaki teman-teman ya itu saya bersihkan saja karena akan merangsang benjolan yang terlalu berlebihan nantinya seperti ini teman-teman nah ini adalah benjolan yang saya maksudkan tadi kita kurangi saja ya dan kemudian kita lakukan pemilihan cabang di bagian top yang akan kita rencanakan untuk bagian ini pastikan disesuaikan dengan standar yang kita miliki ya dengan perbandingan 532 untuk bagian percabangan upayakan perencanaan yang akan kita jadikan top positionnya adalah atau menghadap ke bagian depan untuk kemiringan peletakan daripada pot ini sebetulnya condongnya ke belakang teman-teman itu nanti akan kita arahkan nah untuk bagian sudut ini saya bersihkan teman-teman ya berangkali satu saat akan muncul dunas baru maka akan saya rawat disitu dan saya buatkan aksen mahkota ya atau kita bisa juga lakukan dengan menggunakan prinsip atau teknik sambung susu nah pada proses ini bagian-bagian yang menyebabkan cabang terlihat tidak begitu tirus terus kita tiruskan teman-teman ya seperti ini nah kemudian ini teman-teman ini walaupun keringan tapi tidak dibutuhkan ya karena akan menghalangi aksen lekuan daripada cabang utamanya nah untuk bagian atas itu nanti akan kita bersihkan teman-temannya kita bentuk V atau kita bentuk U juga boleh teman-temannya asalkan kita rapatkan saja bagian potongannya nah untuk bagian posisi pohon ini akan saya coba miringkan nah tepatnya di seperti ini teman-temannya penting artinya kita lakukan pemilihan cabang di bagian ujung ini nantinya bagian cabang yang lurus dengan poros pohon akan kita pertahankan disini teman-teman nah ini saya coba untuk reposisi ketika saya condongkan bagian yang terlihat batang utamanya maka akan saya letakkan di bagian depan hubungan dengan tanaman ini ini aksennya adalah bisa ya jadi bukan on the rock jadi di samping batu teman-teman dia hanya merangkul batu saja untuk bagian depan bagian ini teman-teman ya karena bagian ini jika masuk dalam standarisasi kontes harus nampak ya jadi tidak boleh tertutup jadi kita harus memastikan tuh bagian ini adalah bagian depannya teman-teman nah kemudian saya kurangi yang untuk bagian ini karena tidak sejajar atau tidak salah dengan bagian penyatang utama kita potong saja dan kita pertahankan bagian ujung ini teman-teman kemudian saya buat lebih tirus bagian ujung ini teman-temannya untuk proses wiring di bagian ujung ini kita bisa bentuk atau bisa kita arahkan apapun teman-temannya asalkan nanti perencanaannya ini adalah bagian ini adalah bagian mahkota yang menjuntai ke bawah kita bisa melakukan prinsip wiring dengan tekuk sudut atau dipelintir teman-teman nah untuk bagian yang menghalangi aksen cabang utama kemudian yang menghalangi batang utama itu kita bersihkan teman-temannya sekali lagi untuk bagian depan ini teman-temannya nah karena itu agak bengkak teman-teman akan saya kurangi ya karena ketika sudah menutup nantinya akan lebih menarik untuk dipandang tidak terkesan kaku teman-teman karena sehubungan dengan dimensi atau diameter batang masih seperti ini ya artinya belum terlalu besar nah ini benjolannya terlalu besar teman-teman kita kurangi saja nah jika teman-teman melakukan pemotongan atau menggunakan kerukut atau catok bonsai jika teman-teman terasa berat atau tidak mampu catok kita untuk memotong batang atau bagian pohon jangan dipaksakan teman-teman ya jika bahan daripada atau material daripada catok bonsai itu kurang bagus bisa patah tip dari saya jika terasa berat lebih baik diputar saja kita jepit kemudian kita putar kanan kiri jika bagian pisau catok kita masuk ke bagian kayu langsung kita potong saja teman-teman ya karena bisa dipastikan bisa putus nah kemudian saya rapikan dengan menggunakan pisau saja teman-teman kemudian tak lupa untuk dilakukan pengoresan salop gambium seperti aktivitas biasanya biasanya untuk bagian yang saya olesi salop gambium ini akan muncul tunas di sekitarnya teman-teman nah kemudian saya memilih kawat yang untuk proses wiring awal jika melakukan proses penekuan dengan metode wiring jika batang yang kita tekut rasa berat jangan paksakan untuk menggunakan satu kawat teman-temannya berikan saja untuk dua kawat untuk menjaga batang yang sudah tumbuh dengan baik tetap bertahan karena sehubungan dengan bahan ini adalah bahan alam teman-teman nah untuk model pengawatan saya cenderung menggunakan gaya yang seperti ini teman-teman nah ini bagian back ya untuk bagian back ini ada dua cabang yang saya sengaja besarkan atau saya sengaja biarkan teman-teman bisa sewaktu-waktu saya pakai bisa tidak jadi tergantung nanti perkembangannya seperti apa teman-teman nah kemudian ini langsung saya potong ya karena dimensinya sudah cukup menurut saya nanti seiring dengan perjabangan yang tumbuh maka dimensinya juga akan ikut membesar teman-teman untuk bagian top saya biarkan saya besarkan terlebih dahulu sekaligus menutup bekas potongan yang ada di pangkal cabang yang nantinya akan jadi makota nah kemudian ini saya tidak melakukan reporting teman-teman ya untuk bahan yang seperti ini upayakan cukup dengan menambahkan media tanam dan sedikit pupuk saja jika sudah muncul tunas baru atau cabang baru maka boleh kita lakukan penggantian media atau dalam hal ini adalah reporting teman-teman ya ini saya kebetulan langsung memberikan pupuk cair organik teman-teman nah sementara untuk prosesnya cukup seperti ini saja teman-teman ya jika teman-teman memiliki bahan yang seperti ini dan kondisi ukurannya seperti ini bisa dipindahkan di tempat yang terduh teman-teman akan lebih baik ya jadi untuk mengurangi tingkat stresnya nah baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini jika teman-teman menyukai video ini silahkan untuk tekan like kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih semoga teman-teman sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati